oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel saya hari ini saya ingin membagikan tips dan trik tentang iklan headline di tokopedia nah buat teman-teman mungkin agak kurang mendengar ataupun kurang mencoba ya ikan headline sebenarnya ikan headline ini juga berpotensi ya kepenjualan kita tapi sebelum ke inti videonya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah menonton video saya semoga video yang saya berikan kepada teman-teman itu bisa berguna dan bisa teman-teman praktekkan nah sebelumnya saya udah iklan di video sebelumnya itu saya udah iklan dengan budget 25 ribu dan ini hasilnya teman-teman ya jika teman-teman pengen lihat ini hasil dari iklan tersebut ini hasil dari iklan tersebut kita lihat nah ini hasilnya seperti ini ya ini kayaknya error ya teman-teman tampilnya itu sebenarnya bukan 358 tapi kalau di aplikasi topseller itu saya itu udah hampir tampilnya itu seribu dan kliknya itu lebih dari 16 klik teman-teman kalau nggak salah dan untuk pengelolaan itu udah habis 23 ribu jadi semuanya itu gak bisa diikankan lagi karena budgetnya juga udah habis disini saya tidak kecewa juga ya boncos 25 ribu itu gak jadi masalah karena yang terpenting adalah saya ingin tahu produk mana sih yang menurut saya itu produknya itu bakal diikankan kembali akan mendapatkan penghasilan ataupun bisa langsung closing teman-teman dari sini saya tahu ya ternyata produk yang diikankan itu harus yang ini nih ini yang harus saya ikankan itu adalah produk yang bagian ini nah yang ini yang mungkin apa awalnya saya ingin ikankan itu produk yang ini karena dengan desain dan warnanya juga udah gak tahu cerah ya teman-teman cocok lah buat ibu-ibu ataupun buat ya kaum komah ini udah cocok untuk warnanya juga tapi ternyata salah dugaan saya di market price ternyata yang lebih unggul itu kena ini ya teman-teman gak tahu lihatnya dari mana padahal deskripsinya juga udah saya samakan ya teman-teman gak ada bedanya cuma dari warna dan bagian bahannya aja nah dari sini kita udah tahu produknya tinggal kita optimasikan lagi deskripsinya optimasikan lagi judul, harga, dan foto produknya setelah itu kita langsung ikankan kembali dengan budget yang lebih tinggi seperti itu jadi kalau saya riset riset produk saya gak tanggung-tanggung lebih baik saya rugi dulu budget kecil daripada nanti saya rugi budget gede istilahnya itu misalkan saya ikan 100 ribu boncos 100 ribu lagi boncos daripada kayak gitu kan rugi ya teman-teman lebih baik saya rugi dulu 25 ribu setelah tahu mana yang produk yang bagus baru saya ikankan lagi dan di hari ini kita akan bahas headline nah kalau teman-teman gak tahu ya headline itu adalah iklan yang berada di atas pencarian istilahnya itu pencarian populer ataupun kata kunci populer ataupun kata kunci biasa akan tampil headline kita teman-teman nah apa yang akan dibahas di headline ini yaitu tentang bagaimana sih cara daftar iklan headline terus yang kedua bagaimana cara kerja ikan headline yang ketiga apa sih perbedaan ikan headline dengan ikan produk nah kita akan bahas ikan headline langsung aja ke tutorialnya karena saya gak mau panjang dan gak mau kalau kuota teman-teman itu terkulas banyak disini saya akan jelaskan secara inti semoga teman-teman paham dan jangan skip video ini sampai tamat oke oke yang pertama kita langsung aja tambahkan iklan disini silahkan klik bagian headline nah disini silahkan beri nama udah tahu lah ya beri namanya itu bebas misalkan disini saya masukkan mungkin ramadhan 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 nah disini terus isi konten ini kita masukkan produk itu sebanyak 10 produk paling banyak tapi pilih produk istilahnya itu produk-produk yang pengunjungnya banyak terus udah ada ulasan udah yang terlari sih disini kebetulan saya udah closing dan udah ada ulasan kita tambahkan aja produk-produk yang istilahnya itu bestseller dan produk yang sudah saya iklankan 4 produk ya nah untuk tampilannya itu akan seperti ini nanti di bagian pencarian pencarian tokopedia nya ya dan untuk isi pesan promosi silahkan teman-teman buat bebas mau dibuat gimana pun juga tapi harus 70 karakter jadi istilahnya itu harus singkat jelas dan padat kalau teman-teman gak bisa silahkan gunakan rekomendasi template yang udah disediakan dari tokopedia oke dan disini yang ketiga itu artboard kata kunci ada non kata kunci dan ada kata kunci apa sih bedanya untuk non kata kunci biaya iklannya itu murah teman-teman yaitu 16 ribu itu paling minimal untuk kalian ya kan murah sih kalau kayak gini soalnya seribu per kali tampil kalau iklan produk kan gak tau ya berapa kali tampil untuk budget 450 perak kalau ini udah ditentukan nih 16 ribu per seribu tampil nah kita bisa pakai ini ya teman-teman bisa juga gak pakai kata kunci tinggal langsung klik bagian iklan itu bisa teman-teman tapi kalau misalnya segini itu kurang efektif juga ya kalau teman-teman ya ingin dapat closing-an juga dengan iklan tersebut saya sarankan gunakan yang namanya kata kunci nah bagaimana saya menambahkan kata kunci silahkan teman-teman gak usah utak-kati kata kunci kalau gak tau pakai rekomendasi kata kunci ini ini adalah rekomendasi kata kunci dari Tokopedia yang mempermudah kita sebagai pengiklan teman-teman jadi kita tinggal tambahkan tambahkan untuk kata kunci silahkan teman-teman masukkan berapa kata kunci juga terserah tapi ingat harus ingat budget teman-teman budget yang teman-teman keluarkan itu harus sesuai dengan bidiklan ya bidiklan di headline itu gede-gede lho gak kecil-kecil kelihatan aja contohnya ini kategori bagian kata kunci mukana dewasa aja itu 30 ribu 1 ribu kalau ditampil nah untuk ini silahkan teman-teman atur mau 31 ribu mau 40 ribu juga terserah ya silahkan teman-teman atur jika sudah diatur semuanya terus bagian atur biaya maka kata kunci ini udah tinggal bagian ke pengaturan iklan untuk ini mungkin teman-teman udah tau juga disini ada atur jadwal atur jadwal itu jadwal iklan tampil misalnya nih untuk produk passion di bulan suci ramadhan ini yang akan ramainya itu jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam 8 dan jam 9 teman-teman itu bisa atur tuh teman-teman tuh di jam berapa dan jam berapanya nih disini bisa atur nih ya bisa atur mau berapa hari nih mau 3 hari 4 hari 2 hari ataupun 1 hari itu terserah ya teman-teman terus kalau selalu tampil ini misalkan iklan kan jam 6 nah dengan budget 100 ribu kalau 100 ribu itu belum habis mau jam sampai jam 10 malam pun itu iklan akan tampil kecuali kalau misalkan kita iklan terus dengan budget yang gede terus dengan bid yang gede banyak yang masuk pengunjung ke toko kita meskipun sampai jam 8 juga itu akan di stop iklan kalau biaya iklan itu udah habis jadi biaya kredit top artnya itu udah habis iklan akan di stop untuk anggaran harian ini terserah ya mau bisa dibatas ataupun tidak tidak dibatas kalau dibatas perharianya itu mau berapa nih misalkan mau 50 ribu misalkan iklan kita kari top art misi saldo top artnya itu 100 ribu nah ini 2 hari kan jadi tinggal teman-teman buat 1 hari ini budgetnya itu 50 ribu dan hari besok 50 ribu jadi ada 2 hari teman-teman kalau tidak dibatasi itu bisa langsung habis hari ini juga ya teman-teman jika sudah paham jika sudah ini sudah selesai semuanya teman-teman sudah benar-benar matang udah kayak ginilah menurut teman-teman itu udah langsung aja tinggal iklankan setelah iklankan silahkan teman-teman tunggu beberapa menit langsung aja pantau di bagian statistiknya nanti bisa terlihat terus yang kedua kita akan bahas yang namanya apa perbedaannya dan cara kerjanya cara kerjanya seperti ini untuk iklan headline ini iklan yang tanpa kata kunci ya itu di bagian kategori muncul ini gak jauh beda sama yang namanya produk teman-teman kalau headline headline ini itu akan muncul di bagian teratas seperti ini ya nah buat teman-teman yang masuk ke bagian headline ini itu akan masuk jadi iklannya itu akan bagian stay disini seperti ini meskipun bid produk teman-teman itu 50 ribu tetap yang namanya iklan headline itu akan muncul di bagian atas ini teman-teman jadi gak bakal ada yang ngalahin udah toko kita produk kita bisa dilihat langsung oleh si pembeli atau pengunjung kayak gitu nah untuk kata kunci seperti biasa misalkan kita masukkan kata kunci yang sudah saya bid tadi ya di bagian tutorial nah kita masukkan kata kunci mukana dewasa ini akan muncul toko ini ini akan muncul seperti ini tokonya jadi misalkan ini nih yang pada hampir mukana ini misalkan bidnya itu 50 ribu untuk produk teman-teman dan untuk iklan kata kunci jadi iklan produk 50 ribu iklan kata kunci 50 ribu maksudnya bid ya bidnya itu tetap akan kalah sama yang namanya ini toko headline ini akan terus stay di bagian pertama teman-teman gak bakal ada stay bagian kedua ketiga enggak tetap bagian pertama teman-teman ini jadi seperti ini tampilannya nah terus perbedaannya apa sih dengan iklan produk oke mungkin dari sini udah paham juga ya kalau perbedaan iklan produk dengan kata kunci itu kalau iklan produk dengan kata kalau iklan mungkin teman-teman udah tau ya perbedaannya iklan headline dengan iklan produk itu dari sini sampai sini maksudnya jadi iklan headline dengan iklan produk itu udah jauh berbeda dari mulai bidnya aja bidnya paling rendah itu 450 perak istilahnya itu 400-an sekitar segitu sedangkan bid di bagian headline itu 16 ribu teman-teman jauh beda kan jadi kalau misalkan kita atur bid sebesar se aturlah 23 ribu untuk satu produk satu produk disini kalau misalkan kompetitor lain gak ada atur bid lebih dari tinggi 23 ribu itu produk itu itu emang ada di bagian atas tapi kalau misalnya ada kompetitor lain mengatur bid lebih tinggi dari 23 ribu itu kita itu akan kalah teman-teman akan kalah di bagian atas ini mungkin aja di bagian kedua bagian ketiga atau bagian keempat bagian kelima tergantung banyaknya kompetitor yang mengikankan produknya dengan bid tertinggi jadi di produk itu di ikan produk itu lebih tinggi bid akan lebih mencolok produk kita akan lebih dilihat produk kita baik itu di bagian kata kunci ataupun di bagian kategorinya itu akan sama seperti itu teman-teman nah kalau headline headline itu tergantung dari yang namanya atur bid kata kuncinya teman-teman kalau misalkan ikan not produk itu akan muncul di bagian kategori kan nah kalau ikan headline itu tergantung kata kuncinya menurut saya ya karena bid kata kunci itu lebih tinggi daripada bid kata kunci produk kata kunci produk itu berapa ya kalau gak salah itu sama ya 400 ya 400 paling murah kita atur bid seribu aja itu belum tentu bisa paling atas tapi tergantung yang namanya produk ya misalkan produknya itu gak ada kompetitor gak banyak kompetitor itu otomatis dengan bid terentara juga akan peguan maksudnya itu akan paling atas nah terus apa lagi ini bedanya bedanya itu ketika kita kalau ikan produk bedanya itu kalau ikan produk misalkan ini iklannya yang bagian yang bagian ready hampers ini terus kita klik eh sorry mana nih nah misalkan ini ya bagian ready hampers mukana ini kita klik teman-teman ya kita buka misalkan ini iklan ya si penghujung itu akan lihat hanya di bagian satu produk aja udah kayak gini doang udah kayak gini doang kebanyakan kalau udah kayak gini lihat dulu gambar set gambar ini kan produk itu kayak gitu terus lihat judul lihat harga lihat deskripsi langsung lihat ulasan ulasannya bagus diskusinya bagus terus harganya juga bagus itu akan otomatis si pelanggan itu masukkan ke keranjang dan langsung beli biasanya itu kayak gitu sedangkan kalau ikan headline itu kita itu dilihat keseluruhan kita nih kita langsung cek ya kita langsung cek nah kalau ikan headline si pelanggan itu akan lihat secara keseluruhan baik itu keseluruhan toko dari banner terus dari input toko terus dari kecepatan terus nilai kualitas dan semua produk yang kita upload itu akan dilihat oleh si pengunjung teman-teman jadi itu bedanya kalau dari si apa kalau dari produk ini kalau dari produk ini kita hanya klik hanya masuk ke bagian produk aja sedangkan kalau headline itu masuk keseluruhan baik toko ataupun produknya jadi kayak gitu ya teman-teman ini ini toko dengan produknya itu sama ya oh iya sama teman-teman wah ini keren ini keren nah jadi seperti itu ya untuk ikan headline dan ikan produk perbedaannya itu tapi lebih bagus kalau teman-teman punya budget besar silahkan kombinasikan ketiga ya teman-teman soalnya di Tokopedia itu lebih mudah kata kuncinya itu karena sudah didokumentasikan kita tinggal tambah tambah-tambah-tambah kata kuncinya itu keperluh ribet terus tinggal after bidnya mau bid yang terkecil ataupun yang terendara itu terserah ya insya Allah pasti dapat crossing teman-teman begitu ini untuk ikan headlinenya seperti itu ya oke jadi teman-teman mungkin itu aja ya jadi oh iya satu lagi nih buat ikan headline silahkan optimasikan tokonya ya baik di banner ataupun di import toko seperti ini terus di bagian pengiriman juga keseluruhannya lebih bagus itu di instalase ya kalau instalase itu lebih istilahnya itu lebih apa ya lebih rapih produk itu teman-teman jadi si pengunjung itu gak pusing kalau misalkan produk itu banyak mungkin itu doang ya saya ambil inti-intinya aja biar video ini gak panjang semoga teman-teman paham cukup sekian video ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa teman-teman subscribe channel ini jika teman-teman suka dengan konten yang saya berikan dan semoga bermanfaat dan jangan lupa juga silahkan teman-teman tinggalkan kritik dan saran ataupun komentar lah oke mungkin itu aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh